Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Bayang, gimana tadi? Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah, lumayan juga sebagai korban dalam hal ini, karena namanya bisa bersebut dalam hidup juga. Bang, kalau bersenara nama baik, biasanya jahat polisan menyarankan untuk berdamai, gimana bang? Ya kalau kita sih pada prinsipnya ada semua proses, sebagaimana entah diamanan atau oleh regulasi kita. Jadi ya, apapun juga itu insya Allah kita akan. Kan dari awal kita juga punya ide yang baik, punya niat baik untuk menyampai konsumasi, kita kan dalam rangka mencaklarifikasi. Artinya kita bertemu, duduk, bicara dari hati ke hati, apa sih, apa yang membuat Anda merasa rugi gitu loh, sampai Anda tega banget gitu dengan data-data dan kalimat yang begitu, nggak bagus, nggak sopan, nggak santun, mengerang personal orang, seperti itu. Kita tidak bangga, kita diponton oleh banyak orang. Tetapi kemudian itu tidak ditunjukkan. Padahal kalau dari awal itu ditunjukkan, mereka datang dan bertemu, saya kira permesraan tidak sampai ke sini. Ya tapi karena mereka tidak merespon itu, ya merasa mereka benar mungkin, atau tidak bersalah, yaudah tidak apa-apa, rancang kita sama kamu berpikir-pikir. Nah, Mayang kemarin juga sempat bikin tiktok tuh, kelihatannya kamu gaun banget sama masalah ini. Nah, kekal kamu bikin ungar-ungar, ungar, 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 ungar. Oh, ya nggak apa-apa kali-kali yang merasa nantai yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Ya itu salah satu dampak kemudian, terus begitu, itu baru mayang ini ya. Masih banyak mayang-mayang lain yang luar yang terus tidak berpikir dengan segala ngancam. Jadi, dampak buling itu sebenarnya parah ya, Bang? Iya, sangat parah. Turun mengganggu sepuluh gigi. Dan, kira-kira semua orang putar mental yang kuat menghadapi buling-buling dari masyarakat. Iya. Nah, kalau kemudian ini tidak dicekak, segini mungkin gak kesihakan di generasi harapan pesan kita ini yang mau dibawa kemana. Apalagi kreatifitas yang sudah mulai mencabik-cabik hati dan murani orang lain. Ya, dia merasa bahwa ada kebebasan dia untuk berekspresi, tapi tanpa sadar dia juga telah melanggar hati dan kebebasan orang lain. Ya, bahkan juga membunuh karakter orang lain. Itu yang sangat kita sayangkan. Membunuhkan ini adalah pengalaman untuk tiba-tiba. Untuk depan, tidak lagi ada buling-buling.